halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada pagi hari ini saya mau menganalisa re king tahun 2003 ini motor tergolong baru nalpotnya sudah sodetan ini motor suaranya enggak kasar-kasar banget sih cuman kayak kurang performa itu coba dihidupkan ini kalau berhenti berapa menit susah hidup sudah ini permasalahannya membranya terlalu open jadi suaranya kembrucuk kedengaran ini coba dari setelah Oh lagi Oh nah terdengar suara cukut 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 cuk itu bertanda membran enggak nutup sehingga kompresi carter naik dan memantulkan suara disini cukut cukut dan disini koilnya bocor karena terdengar suara pantikan bunga api dan nalpotnya terlalu meluk kalau habis berhenti itu pertanda seal karter dan coba kalau pompa olinya diginikan kemudian olinya naik maka pompa olinya 12 jadi tidak ada nutupnya, open terus maka akan menyebabkan beluk kelebihan ini enggak hasil kerasnya bocor hingga nalpot terlalu meluk coba dibunyikan sampai bunyi kita lihat nalpotnya udah, 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 udah oke langsung kita tangani ini udah kita lepas mana pistonnya no tolong no oke bro ini burungnya masih lumayan ya belum shock double dalam artian tapi ini kayak tipis gitu enggak tahu kenapa dan ini pistonnya utuh bro kayak enggak ada baret tapi longgar oke balik nah seperti ini buh 12 ya memang untuk tipe 2 tak itu agak longgar seperti ini betul tidak tidak masalah tetapi ini terlalu lobok jadi akan menimbulkan suara suara kemperucuk nah disini pistonnya ditarik ke depan enggak bisa berarti ini piston masih bisa di oke tapi kita lihat ringnya mana ringnya tolong kalau ringnya sudah terlalu longgar nanti kita opsinya apa mau ganti ring apa sama pistonnya oke celahnya sudah 1,5 mm terlalu lebar ini yang menyebabkan susah hidup juga pengaruh karena kompresinya agak longgar kalau saran saya mending ganti sama pistonnya kalau ganti ringnya dock nanti biasanya suaranya akan tetap bunyi kerucuk 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 dan disini juga sudah terlalu longgar oke terserah sama yang punya motor mau tetap pakai piston ini boleh cuman ya gitu kalau ganti ringnya aja nanti celahnya tidak terlalu rapat kompresinya akan susah didapat jadi di rbm bawah kayak kurang performa tapi rbm atasnya kalau piston seperti ini masih tetap doet bro ya tapi kalau mau maksimal ganti aja pistonnya dengan ini 50 ya berarti naik ke 75 karena disini burungnya juga sudah agak ngeflag kelihatan kan nih nah di tepian lubang belah disini ada disini ada kayak jilgong jadi ini akan pengaruh ke suara nah disini juga flagnya kelihatan banget nih ini akan menyebabkan suara meskipun kecil oke saya tunggu saya tunggu konfirmasinya yang punya motor Rx B3558 tahun 2003 silahkan segera hubungi nomor whatsappnya si Ibno kalau WA saya lagi tak pending dulu hari sabtu saya mau istirahat kemudian kita lihat setangnya 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 belum goyang terlalu parah cuma sudah agak sedikit longgar belum parah cuma sudah agak sedikit longgar ini juga akan menimbulkan suara kemruyuk karena di setang bagian bawah nah kita posisikan di bawah seperti ini ini bunyi keras tuh tapi di bagian atasnya seperti ini ketika posisi TMA tidak terlalu bunyi ini motor kalau RPM bawah kasar jadi kalau RPM tinggi agak derik itu di pistonnya di stasionalnya kemeluk di setangnya di posisi bawah oh parah bunyinya keras sekali kemudian di kerasnya kencang tidak ada gerak kanan kiri tidak ada gerak atas bawah bentar disini sama sekali tidak goyang kanan kiri juga tidak goyang tetapi di setangnya ini goyang disini tidak bunyi alah kameranya lupa nah ini tidak begitu bunyi ketika ditaruh di bawah bentar ada mobil lewat tidak kedengeran ini tek 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 jadi aus di bagian sisi dalam ya penjelasan untuk ini sudah beberapa kali saya jelaskan untuk aus dalam dan aus luar kemudian pennya disini juga sudah goyang banyak nih goglek 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 apakah cuma lakernya kalau pennya ini tidak aus bro pennya auto tetapi ketika dimasukkan disini dia masih tetap goyang nih fokus di jempol saya ya eits nih ini ada goyang ini juga akan menyebabkan suara kembriyuk nah apakah yang aus lakernya apakah sininya kita coba dengan lakernya yang baru nanti tapi saya akan tunggu konfirmasi dulu dari yang punya motor kondisinya seperti ini setang di TMB nya bunyi di TMA nya gak bunyi magnet sama krekas kenceng gak ada masalah pistolnya agak sedikit lobok terus selah ringnya sudah mencapai 1,5 mm hampir mendekati 2 mm oke segitu dulu analisa untuk Rx kemudian untuk masalah yang membeluk nya berlebihan tadi itu adalah sil krekas sebelah kanan atau di area kopling nya sini itu yang bocor jadi oli mesin ikut terhisap ke dalam sini jadi membeluk kalau pagi susah hidup karena businya sudah keburu basah sama oli kayak gitu semoga bermanfaat tolong segera hubungi si Ibnu pengen nanti hari senen mau bagaimana mau dibelanjakan atau mau belanja sendiri soalnya orangnya belum ninggalin duit saya lagi gak punya duit buat belanja oke itu di bereskan dipinggirkan dulu nunggu konfirmasi untuk RKS nya sedang kita belanjakan untuk spare part nya karena yang punya RKS bilang kalau pakai Ori mungkin dananya gak cukup jadi mau pakai KW tapi saya pakai KW yang saya cocok jadi saya mau nyari dulu untuk spare part yang KW yang bagus karena merek KW itu banyak sekali cuman ada beberapa yang saya gak suka dan saya kedatangan subscriber dari Sokareja Kota Geduk Mas gak bawa Geduk enggak Mas becanda aja nah jenangan dari Sokareja sih kalau saya dengar kata Sokareja ingat sama Geduknya Mas mungkin jenangan kesini lagi saya gak ingat jenangan tetapi ingat Geduknya oke Mas siapa ya Panji Mas Panji dari Sokareja beserta istri dan anaknya halo nah ini anaknya siapa namanya Oga Oga halo Oga aduh malu-malu ya main sama Om Sibun nanti jadi gak malu-malu tapi jangan kelamaan main sama Om Sibun nanti malu-malu oke untuk Eric S nya kita tunggu spare part untuk Eric King nya kita tunggu konfirmasi sama yang punya motor oke buat teman-teman Zoom semuanya itu permasalahannya seperti itu untuk Bro Panji dari Sokareja sebenarnya bawa motor motornya Mega Pro Bro kondisinya lumayan tetapi saya kasih saran untuk antri tahun depan oke Mas tahun depan kesini lagi ya nanti kita tangani tak bikin jengak-jengak motor nih karena kita disini banyak sekali harapan ada 25 motor semuanya turun mesin dan yang tertangani itu baru 1, 2, 3, 4, 5 masih ada 20 motor lain yang harus turun mesin dan setiap motor itu punya masalah yang berbeda-beda dan Alhamdulillah semua motor yang kesini itu bekas korban malpraktek jadi penanganannya memang agak sedikit lebih dilak lebih lama ketimbang dengan motor yang rusak belum mengalami proses garap dari orang lain oke terima kasih banyak dan juga buat teman-teman yang hobi mancing yang belum gabung dengan channel ku yang satu yaitu Sibuen Kelindung yang bertemakan mancing tapi di lokasi-lokasi yang berbeda dengan para pemancing yang lainnya pokoknya serulah gabung aja di channel Sibuen Kelindung oke terima kasih banyak box saya ada salah-salah kata sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga setiap video yang saya upload bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh